Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat malam Pasti teman Mara kaget ya, biasanya jam segini udah gak ada yang nyapa-nyapa Iya Ini karena kita ulang tahun teman Mara, kita aduh bersuka ria, suka cita banget Ini kayak kita Mara morning waktu itu ya Iya bener Kita berdua pagi-pagi disini ya Apa kita keluarin aja dulu Jangan, jangan, jangan Sepi kalau gak ada cewek-cewek itu Biasanya ya, dulu nih ya teman Mara Dulu kalau jam segini itu, ini buka pintu Buka pintu Temanya itu seksual Seksual Tentang ejakulasi dini Boleh sekarang juga, boleh Boleh Mereka lebih fasih kayaknya Siapa yang lebih cepat keluar? Yang keluar duluan tuh lam-lam Terus aku sempat, eh aku duluan keluar ya Terus lam-lam keluar, lam-lam masuk lagi Coba dicantohin Teman Mara dari Dibatukon nomor 5, this is Closet Ini adalah sepanjang sejarah saya siaran ya Ini adalah tamu termalem Sama Kan anda penyiar pagi Iya Sama-sama Tapi karena ini ulang tahun, loyalitas kepada perusahaan Iya Gaji tepat waktu Gaji tepat waktu Sejahtera lagi Gimana? Berminat? Belum ditawarin gak? Ikut Aduh, close head ya teman-teman Ini cocok banget nih Kang Tom Cocok ini Dari 97 ya Janir? Iya 97 Kamis 90 Kang Tom Jangan, jangan ke Kang Tom Ketika anda mendirikan close head Kang Tom udah ngapain? Udah duluan main musik pasti Ini deh satu-satu Saya pengen nanya Eh, kenalan dulu dong Satu-satu Jangan langsung pertanyaan-pertanyaan Kenalan Silahkan siapa yang mau ingin memperkenalkan Boleh, boleh dari Tio Ah, apa aku Tio Oke Tio apa ada? Iya, Tio apa? Tio, sequencer Sequencer Mantap Dia yang menjaga semuanya on-off-nya semua sama dia Betul Dan kalau salah, disalahin dia Ibaratnya kalau di Noah main, disalahin David Iya Kalau di Dewa gak ada yang berani-nya lain Gak ada Komputer nge-lag, udah deh disalahin langsung dia Kalau aku out of tempo, yang salah tetap dia Iya, iya Ada Saprol Gita Dia kan ada ini ya Oh iya, Saprol Ada mic ini sih ya Suka pengen-pengen pinjem mic ke orang ya Kebiasaan nih Apa kamu? Saprol Gitar 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 Lam-lam, bas Bas Oh, pas sama vokal Yoi Dia gak mau dibilang vokal Oh, gak mau Gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja Kemudian satu lagi Ijan di draft Ijan keren lah Beda Bisa, bisa Lebih keren Ijan namanya itu daripada Ijan Nanggung tau gak? Gue nanya yang lain ya Iya, boleh-boleh Pertama kali Tio, Saprol, Ijan, Lam-Lam Pertama kan ngeliat Kang Tom udah ngapain dia Ini bawa-bawa umurnya ini mah arahnya Pertama kali liat dia T5 lah T5 Dan ternyata langsung gue bilang gini katanya Kang Tom, gue salut lo sama Paul Ternyata lumayan lo nyekal Mungkin kan Tinggi ya Ngeri gitu Pantesan Paul Mandanya emang ketinggian itu Pantesan Paul gak mau gabung lagi ya? Gak mau Close head nih, 97 berarti 20 berapa Kang Tom? Berapa? Saya lulus SMA itu Hah? Serius? Dibangun tahun 97? Iya, Kak Eh, 20 berapa? 25 25? 25 Perak mereka Kita SMP Mau ke SMA? Mau ke SMA? SMA lah hitungannya Masuk baru masuk SMA banget Eh, berarti perak tau itu? Iya, perak Udah perak mereka Band yang perak yang setau saya Yang baru konser Padi tuh kemarin Konser peraknya 5 Minutes juga udah 25? Wah, syok Allah Udah, yang pake sarung dulu kan? Iya, iya, iya Ini Ijan nih sebagai Do one and only lah ya Ijan sama Lam-Lam Nyangka gak 25 tahun Dengan terlepas dari segala Bongkar pasang Ups and down-nya Nyangka gak? Pernah ada terbersit Misalnya dalam malam Satu malam gitu Gila, ini gue 25 tahun nge-band gitu Pernah gak kepikiran gitu? Iya, gak nyangka sih sebenernya dulu Gak, gak nyangka Dulu satu SMP atau? Satu SMA Sebu dong SMA-nya dimana? SMA 14 SMA 14 Dimana sih tuh? Legend itu Pak Blok Di PPI Gak pernah ada yang nyerang Gak pernah ada yang nyerang Gak ada Daerah Tentah Rai tuh Gak ada yang berani Backingnya dong Sekalinya nyerang yang keluar Loreng semua Loreng Loreng adalah kita ya 97 loh teman-teman 25 tahun nge-band Ini kan kalo Slang kan sekarang tuh F14 Apa tuh? Formasi ke-14 Oh iya? Iya Slang yang sekarang tuh Nah ini sekarang Formasi keberapa tau gak sih? Wah Lebih dari Slang ya berarti ya? Gak sih 14 10 kali udah 10 kali bisa gak? Bisa sih Slang juga bisa Bisa serius? Bisa serius Bongkar pasang Bongkar pasang Dateng lagi Oke Di formasi yang ini Udah berapa tahun? Nah yang ini? 3 3 tahun 3 tahun Dari tahun 2019 lah Formasi ini Oh iya ini? 2 tahun 2 tahun Eh bentar Kalo formasi ini punten Ini berarti udah member? Kita anggap member Oh Kita anggap member Berarti bayarannya udah sama dong ya? Soalnya dianggap Bayarannya Aduh Pokoknya intinya Kita udah berempat sih sekarang Sudah berempat ya? Nanti kalo kayak resminya Segala macem lah Nantilah yang penting kan Hatinya dulu udah berempat lah Betul Eh tapi ini Mungkin ini pertanyaan yang kurang nyaman Ditanyakan on air ya Tapi Gue selalu bilang gini Kak artis yang dateng kesini Gue berani jamin Lu gak akan temui pertanyaan ini Di radio lain Oke Gue tuh ngeliat gini nih Teman-teman kloset Apa? Kloset sekarang tuh Kayaknya berjalan dengan nyaman Banget gitu ya Nyaman Rumahnya nyaman Maksudnya rumahnya Di records ya Sekarang nyaman banget gitu Mungkin gak sih Ini adalah titik ternyaman kloset Selama 25 tahun? Nyaman tuh dalam arti Sekarang Saya tuh seneng gitu ngeliat Oh sekarang jalan lagi Gitu Jalan itu Hati-hati Ini pertanyaan pancingan Nanti kayak posan tobing Sama kota Nanti ada Kamu bahaya Iya tadi ada Gue liat Gak apa-apa Jujur aja jujur Apakah ini yang ternyaman Nyaman sih Nyaman Nyaman Dari penghasilan nyaman Iya pokoknya Semua Gak ada Gak ada Paksaan gitu Eh gimana ya Jadi Bebas gitu Di musik tuh Oh gitu Gak dituntut musik harus begini Begitu Nah itu Jadi dari proses kreatif Lirik semua bebas Bebas Oh enak ini Ada pengaruh ini gak Jan Mungkin Ijan yang bisa jawab Pengaruh dulu kan Konflik-konflik ini kan Pasti terjadi di usia muda ya Terus sekarang tuh sudah 30 ke atas tuh Ah nanonan Berubah lah Cara penyelesaian konflik juga berubah Cara penyelesaian konflik Sangat berubah banget Jadi kita lebih Dewasa aja Saling mengalah malah Kalau sekarang Otomatis itu Biasanya tingkat toleransinya tinggi ya Apalagi udah sama-sama berkeluarga ya Jadi udah Pikirannya udah kayak yang Ya udahlah Yang terbaik aja Apa sih Gini-gini Oke ini Jadi itu sangat Gede banget Perbedaannya Sama dulu Dan ngaruh ke Ini gak ngaruh ke Ketika Menciptakan karya gak Yang gitu-gitu Kalau dulu misalnya Harus gini Sekarang Yaudah lah Ayo Kalau aku malam-lam Memang sudah gitu Yaudah lah Ayo Nah untung ada Saprol sama Tio Oke Itu balancingnya gitu Tio ini Kloset dibuat Dia baru lahir Kamu 97 Kamu 97 Banggilnya Mukanya berapa Banggilnya Papa Abah Uwa Atau apa Banggilnya Mukanya 37 Dia kadang-kadang TK Sabar Sabar Enggak 97 Berarti Seadik gue yang bungsu Enggak serius Lu 97 Jadi emang Sengaja kita Ambil Saprol sama Tio Itu untuk Biar adek kita Ada kesan Sentuhan kekiniannya Disini Dengan kita Pakai sequencer Dengan sentuhan Feel-feel gitarnya Saprol Gitu toh Kalau kloset Mau diapain juga Menurut aku Ciri hasilnya Ada di lam-lam Suara lam-lam Itu sih jadinya Ya makanya Dengan single terbaru Nostalgia Hati-hati Ini Terlihatlah Ada perubahan Ada warna lama Dan warna yang sekarang Wah itu Sebenernya Wah gue penasaran Kang Tom Kang Tom pertama kali Notice close head Ini kapan? Udah lama Iya pertama kali Saya tuh Pernah denger Dari Temen-temen Wah banyak lah Memang belum pernah Satu panggung gitu Belum pernah ya Belum Maksud selama 25 tahun Belum pernah Belum Sama Titan Sama TV Belum pernah Belum Oke Terus Wah udah lama Gak tau formasinya dulu Yang saya apa sih Cuman Ijan Ijan Iya Zaman Sani Sani tuh Terus Sani mana? Jeruji Jeruji Oh Si Abah Si Abah Terus Wah udah lama lah Bandung apa Drummers Apa kita Bandung Drums Day BDD Sama Indonesian Drummer Kalau gue denger Yang hati-hati ini Gitu ya Paling gak Setelah Setelah nostalgia Pokoknya setelah DDD aja ya Setelah keluar ini Memang gak Sengotot dulu ya Ngeliat Musiknya Musiknya gak Sengotot dulu gitu Sudah jauh lebih Berdamai gitu Ada ini gak Fans yang Dulu tuh Mana nih kok gak Kenceng lagi Kayak Close friend Iya close friend Mana nih kok Kenceng lagi gitu Ada Ada Terus gimana Tangkepannya Komentar aja Om Kenapa musiknya Jadi Kayak dulu Lebih lembut Sebenernya Kalau boleh jujur Asyikan yang dulu Katanya Sekarang juga Oke sih Tetep lah Endingnya Oke sih Takut dimakain Tapi oke sih Sekarang Tapi masih tetep loyal Kalau close friend itu masih Yang jelas mereka Ujungnya sih tetep Ya udah om Ditunggu karya-karya selanjutnya Tetep support lah Pastinya ya Tetep support pasti Oke Gimana Penasaran kan ya Teman-teman Kita lihat Sekalem apa sekarang Close head ya Apalagi judul lagunya Hati-hati Apakah pertemuan Membawa kue Apa sih itu Hati-hati di jalan Tulus Tulus Apakah asam dan garam juga Ini Kita lihat ya This is close head Dengan Hati-hati ini You give love You give love a bad name Pada saat itu Pada saat itu Oh iya Nggak 95 ada 95 itu As always Saya mah Bodo Viatam 94 dong Nggak Itu album Crossroad Sebenarnya Dicek tuh Crossroads Udahlah nadanya Jangan tinggi-tinggi lah Sama kayak Bojok gitu Dia sekarang You give love Turun satu Kalau Rekamannya masih tetap Cuman kalau pas manggungnya Turunin Masih diturunin Wajar itu Semua penyanyi kadang-kadang Begitu Yang repot Doi Doi seru buat lagi Ada versi live Sama versi asli Beda Nah ini Yang gue penasaran Ini nih teman-teman Bisa ketemu Didi Berjodoh sama Didi ini Karena Didi ini Gue nggak tau Bagaimana deal-dealannya Tapi treatmentnya Ke band Puntan Setidak mudah Close head Oke banget Iya Luar biasa sih Sebenarnya jodoh Jadi pertamanya Sebelum lamblan balik Aku udah nego sih Sama Didi Dulu tuh sama EQ Masih EQ EQ Megang Didi Tapi akhirnya kita lost kontak Pas di close head Berarti sebelum formasi ini Jan Iya sebelumnya udah Ngobrol-ngobrol lah Terus akhirnya pas Hilang kontak Lama Aku malam-malam Reunion Dengan close head reunion Iya Betul Akhirnya disitulah Didi kembali deketin Akhirnya kita Ya udahlah Berapa lama mikirnya ya Apa? Lama Didi Dua bulanan kali ya Sebulanan lah Sebulan ya Sebulan Sebulan Jadi kita kasih Ngobrol-ngobrol Oh ternyata oke lah Visi misinya oke Akhirnya kita sign lah Di tahun 2020 November 2020 Oh pas pandemi itu Pas pandemi Jadi pas pandemi Justru kita sign sama Didi Pada saat pandemi Atau sebelum pandemi Pandemi itu kan Maret 2020 tuh Itu pas November November 2020 Oh lagi pandemi Pas banget mulai Oh berarti close head reunion itu Didi belum merapat ya Pas pertama close head reunion Belum Jadi beberapa bulan Baru mulai merapat Didi Oke Nah seumur 25 tahun nih Jan Pernah gak Close head itu berada Di dalam satu label Atau diurusin Sama wadah serupa ini Hampir Hampir Kita udah sign dulu Sama RPM Tapi berhubung Kondisi dulu tuh RBT tuh gak boleh Kan di cut Jadi label-label pada goyang tuh Jualannya semua RBT udah gak boleh dulu RBT Itu loh Penghasilan paling besar Untuk label dulu Itu RBT Sama menteri Di cut Akhirnya kita harusnya Rilisan setelah Killing Me Insight Udah siap tuh Udah siap tuh Chris Dayanti juga RBM Iya Banyak itu Akhirnya yaudah Collapse Akhirnya yaudah Kita gak jadi Untuk desain Bukan Gak jadi desain ya Jadi Cuman tidak Ter-handle aja Sama mereka Belum sempet rilis Apapun Dan di saat itu Juga LAM-LAM keluar Sama Oke Iya Ada lagi Satu hal yang ingin Saya tanyakan Kenapa kok akhirnya Mau sama Perusahaan rekaman Atau label Nah Yang pertama Kita pengen Promosi yang berbeda Gitu kan Promosi yang berbeda Saat pas kita Ketemu sama Didi Sama Kang Bos Mangilannya Sama Kang Bos Dia tuh Mbilang kayak gini Saya tuh mencari Kelemahan dari Major label yang lain Terus itu akan Ditambal di Didi Katanya Jadi Kamu gak akan Merasakan Kelemahan Major label yang itu Dan itu terjadi Jadi ini berbeda Daripada label yang lain Menurut aku Ini tuh treatmentnya Bukan major loh Kalau major Straight dong Ya Kang Kalau boleh tau Wah tertarik nih Wah tertarik nih Baru kontrak Kalau Titan sudah T5 Apa yang membedakan Atau Contoh lah Apa Satu dua Ada Kita dikasih kebebasan Dalam bermusik Itu satu Biasanya kan Proses kreatif Kita sangat dibebaskan Sekali Mereka paling Mengusulkan aja Dan di dalam Proses kreatif juga Kita dibebaskan Kita dibebaskan Untuk milih Apapun ya Tapi sebenarnya Kalau lama-lama Berbeda Malah sebelum Kontrak Aku nanya Kenapa label Mau sama close head Kata aku tuh Aku nanya Kenapa Mau gitu Aku mah Pijualannya apa Gitu ya Dipikir-pikir Karena kan Udah lama Sekian lama Vakum Udah vakum Terus Di segi usia Juga Tidak mudah Kurang Kurang bisa Produktif lah ya Tapi siapa Iya kan Saya tersinggung Saya udah tua Mas Ujate Udah lama Enggak Apa sih Berkarya Produksian Kumpul Bikin lagu Gunanya Kenapa Mau sama close head Katanya Ya gak apa-apa Itu mah Urusan kita Kata Pokoknya Pokoknya Senang Senang ke close head Oh yaudah Kalau gitu Tapi gini Gini Kata aku Eh terjata nerima Nerima Ya udah gak apa-apa Hayu aja Pokoknya Purung aja Ini Apa sih Kita usaha Bersama aja Itu mah Kalau masalah bisnis Kalau untung ruginya Di segi bisnis Itu tanggung jawab kita Katanya Itu resiko kita Sebagai perusahaan Kamu mah Kita sok aja Perung aja Katanya Berkarya aja Berkarya aja Kita support full Enak tuh Ini label yang Ini baru Pada saat sign Sign kontrak Cuma berdua Atau udah berempat Berdua kita Masih berdua Berdua Gimana Kamu yang mau solo Katanya gimana Saya emang Adisionalin aja Adisionalin Udah ada Layer-layer aja Tapi ini ya Kalau teman Mara Ya mungkin yang seumuran Kita gitu ya Ngeliat sekarang tuh Banyak banget band-band lama Yang Nyadar gak sih Dulu tuh mungkin Dari 2016 Sampai 2019 Solo-nya semua tuh Pamungkas Sekarang tuh nyadar gak sih Band tuh udah mulai lagi tuh Udah mulai lagi nostalgia lagi Nostalgia lagi Nostalgia lagi Nah Ini Tadi sempet nanya off air juga Tapi boleh nih Di share Setelah bergabung sama Didi Pada akhirnya kan Adjustment-nya Kalau dulu kan Penjualan kaset Dan segala macemnya Sekarang kan viewers digital Iya digital Di formasi Bukan di formasi ini Di vibes yang ini Pas gabung sama Didi Yang paling banyak viewersnya Lagu apa? Masih berdua di teman sih Enggak Itu kan Yang lama Oh yang baru Yang sekarang enggak Setelah jalan Yang udah sama Didi tuh Baru satu kan kita Baru nostalgia aja Baru nostalgia Yang ini yang Apa? Percayalah tadi Percayalah emang lagu lama Cuman kita kan aransemennya Versi Get Closer Versi akustik Nah itu juga lumayan banyak sih Oke Kalau lagu-lagu lama itu Udah muncul juga Belum Didi digital? Semua udah Semua udah diurus dengan baik Dan Didi tuh mengurus semua Sama Didi juga? Iya Dia mengurus semua tuh Sampai dia ngontak ke pencipta Dan lain-lain Dia urus semua tuh Karena oh iya Permintaan lam-lam juga pertama Mau send gitu kan Tolong diurus gitu Semuanya Kepenciptanya dan lain-lain Segala macem Biar kita tuh bisa main bandnya tuh Enak Iya Oh gitu Berarti emang Kalau dulu kan Ya Enggak Enggak heran lah ya Kalau Banyak pencipta yang Kurang sejahtera gitu Kayaknya Dengan ilmu pengetahuan sekarang Tinggal googling Kayaknya Kecil lah kemungkinan pencipta lagu Tidak sejahtera ya Karena orang-orang kan Udah pada melek gitu ya Soal royalty dan segala macem gitu Nah ini Close head ini Ngerasa gak sih Sekarang tuh Kompetitor Boleh gak ya Gue nyebutnya kompetitor ya Kompetitor kan Pasti lebih fresh lah ya Mungkin secara tampilan Dan segala macem gitu Selain dari musik Kan ada ya Orang-orang yang Kayak saya aja Saya tuh merasa Saya tuh belum terlalu tua Untuk ukuran yang Tapi kalau dibandingin Kelima rekan siaran saya Iya gue tuh udah tua nih Ada banyak obrolan Cuman terlihat tua aja Iya betul Ada obrolan yang gak nyambung Kayak misalnya ini nih Kalau disuruh bikin Kita kan kayak Aduh kayaknya gue udah gak Itu eh yang gitu-gitu Bikin tiktok Gimana tuh Adjustment temen-temen Close head Nah pertamanya kita gak Upload ini dong Upload ini Sama sekali gak bisa Sebenernya Tapi kita mempunyai syarat juga Disitu Apa tuh syaratnya Social media oke Tapi tolong Caption segala macem Tolong dibuatin Kita cuma nge-upload aja Serius Serius Sama label Iya Dibikinin Dibikinin Wah enak banget Makin tertarik kan Waktu tanda ketangan kontrak Ada advance Ada 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 Itu yang biasanya Lumayan buat jajan Lumayan Oh iya 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 Soalnya ini Apa Kang Tom Gue tuh tadi pagi baru tau masalah posan itu ya Yang royalty ya Berarti Memang Orang-orang mungkin gak terlalu nyadar Kalau memang ya musisi itu ya hidupnya dari situ kan Betul Dari situ Dan Ya di ini aja lah Di obrolin yang bener lah gitu ya Kalau tadi pada saat sign terus diminta lagu semua diurus digital Publishing semua Emang lagu rata-rata closet ciptaannya siapa? Ada Itu jadi kayak yang ragu yang beri teman Itu ciptaan aid Ya udah gak ya Ya udah gak Gitu Ya gitu Tapi mereka mau Kalau misalnya ini akhirnya diurus Kemudian nanti ada urusan gunung gini gitu Mereka gak masalah ya Gak masalah Justru itu yang lam-lam pengen Pengen diberesin duluan Yaudah boleh lah Biar jelas ya Coba ngebend lagi Ikut Tadinya kan Boleh lah sama Ijan di Apa bukan deal dealan Apa ya Sepakat Ijan Lam-lam mau ngebend lagi Coba jangan Apa ya Maksudnya tuh Diurusin lah sama teman Ya gitu Oke Terus kalau bisa kita bikin lagu baru Dan memang kita bikin lagu-lagu baru Waktu itu Ya Sebelum sama Didi Cuman Yang Rejekinya ya Tiba-tiba Ketemu Didi Lam-lam diundang ke sana Ya itu permintaan lam-lam yang pertama Itu diurusin dulu lagu-lagunya Kalau memang mau dibawain Kayak gitu Kalau udah jodoh sama label Gak ada yang pernah tau Ya betul Ada orang yang Ada band Ada penyanyi solo yang Ah gue sama anti sama label Mau sendiri aja Tapi pada saat ketemu Saat ngobrol Ternyata enak juga Kadang begitu Siapa tuh Enggak lah Masa disebutnya Di show ini The Titans dulu begitu Pada saat selesai label Udah kita sendiri aja Wah gagayaan Ternyata promonya repot juga Nah itu Apalagi di era sekarang Wah Udah lah Nah ini Ini yang dua darah muda ini Belum menjawab nih Jujur nih Tio dulu deh Tio 97 Close head Terbentuk 97 kamu lahir Terus kamu tau Close headnya Dari mana Gue berdiri teman Wah Pas aku SMP Oke Pernah nonton langsung gak? Belum Pas main Kupur Ruangarta gitu Belum pernah Belum pernah Belum pernah Ini anak-anak Iya aku gak pernah Gak gaul Soalnya gak gaul Gak gaul Gak gaul Jangan ditanya loh Masih perjakan gak Jangan ditanya Masih Oh gak Oke Udah pada berkeluarga Ini Udah semua Anaknya tadi kan Oh jadi Gak pernah nonton Close head Tapi taunya Berdiri teman doang Iya Gak pernah nonton konser Gak pernah nonton konser Oke Wah asli Sumpah Kalo Main juga Kalo ada job doang Dia bilang demi Allah Oh iya bener Wah Untung kamu ketemu Ijan Udah di umur Ijan segini ya Kalo di umur Ijan muda Wah diajak nonton konser Terus kamu Tapi tau mereka mah Dari SMP Dari SMP Jaman-jamannya Last child Kayak gitu-gitu Gini yang popang Tetap aja lebih tua Close head loh Daripada last child Iya Udah bisa dibilang senior lah Close head mah Kalo sapro Aku ga beda jauhkan Amat Tio Kamu 9 berapa sih 94 94 Oke Tau close head dulu SMP lah kelas 3 Mau naik SMA Pernah nonton ga tapi Nah dulu itu ada Jadi si close head main di Kayak di lapangan daerah Polres gitu Di Purwakarta Terus pulang sekolah kan Sore-sore tuh Anak-anak tuh Ayo nonton Berapa 2009 berarti Siapa tuh formasinya Nah dulu pokoknya Tau lagunya aja kan Karena lagu berdiri teman Terus nonton Ayo cuna Naik angkot Biasa selan Sesekolah naik angkot Sesekolah Iya kan Rombongan Rombongan kan Tiga angkot Nyarter loh Tapi aku ga ikut dulu Kenapa? Jadi Wah Angkotnya Pindu Cuma Cuma Hampir Nah cuman Di formasi 2012 Pas perpisahan Angkatan Aku kayaknya Close head Ke SMA aku Formasinya Formasinya RD Nonton tuh Nonton Nah itu mah nonton Udah main gitar belum dulu? Dulu udah 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 Terus tiba-tiba Nyangka ga Prol Gila Gue berada dalam band ini Kadang-kadang suka Aneh Aneh sendiri sih Cuma kan memang dari dulu Aku di Bandung kan Memang dari Pulau Karta Ke Bandung karena kuliah Terus banyak Bukan ga banyak sih Cuman pernah bantuin Beberapa band Bantuin Bandung ini kami Orkeska Iya betul Terus Kayak gini sering ketemu Temen-temen di acara Gitu kan Terus Ngobrol-ngobrol Kesini-kesininya Oh nge Nongkrong Nongkrong Terus ingat mungkin Wah ini gitarisnya ga ada nih Udah sisa Prol aja Nah jadi gitu-gitu Jadi sampe aja ke close head Ini gue penasaran nih Pengen nanya nih ya Yang dua senior ini Ga boleh jawab Prol Ijan gimana? Lam-lam gimana? Secara pribadi? Secara pribadi? Secara profesional? Nanti Tio juga Tio silahkan rangkai kata-kata Yang kira-kira Orang di Medan Diajak kainnya Tia Soalnya jauh loh umurnya Berasa Itu tuh kayak silauan Seven Ngedirect Bonti Iya Kalau Ijan Yang ga akan ada Apa ya Band yang Jadi sesuatu Kalau ga ada yang semangat Ini yang semangatnya Apinya Ijan Oh jadi yang Wah ini 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 Nah itu kan saling melengkapi Motor lah ya Oke Ah motornya Bagus Bagus Nuhun Nuhun gitu Oke Alam-lam Nah alam-lam aku banyak Dapet ilmu dari alam-lam Terutama masalah di rekaman Oh teknis berarti Oke Kita ga biasa rekamannya Iya Terus Gimana tuh? Gimana? Alam-lam Kalau di pabrik mah QC alam-lam Jadi kalau aku kan misalnya Mau bikin materi kan Biasanya di rumah Terus bikin Udah dibikin sama drum-drumnya Digambar Nah terus dikasih Itu tuh belum tentu 100% di Terima Approve Oke Wah nanti dikiknya Dikurangin Ditambahin Sampai nada dasar Aku rekaman nostalgia Sampai 3 kali Gitar Jadi kan di nada dasar ini Terus Ganti lagi Ganti nada dasar Kurang tinggi Naik Oke Terus Turun lagi Ini adalah curhat sama keluhan Terus Sampai tempo Kayaknya Sabrol tuh udah lama Nanya kapan ya Gue ditanya gini Gue gitu Terus Tapi Ternyata Rekaman tuh Memang harus kayak gitu Kalau menurut aku ya Rasanya Karena kalau udah jadi Mah ya Udah Ya iya Udah jadi mah udah Udah bisa di apa-apa Udah gak bisa di Bongkar-bongkar Jadi mumpung masih ada waktu Dirasain dulu Di apa Nah sekarang gini nih Ini ibaratkan biasanya Orang tua terus Yang ngasih nasihat ke anaknya Nah sekarang dari pandangan Anaknya Coba ngasih Misalnya Ai Jan Jangan ngebut terus dong Kan hidup tuh Ada berhentinya Segala lain Nah ibaratnya gitu Coba bilang apa ke Ai Jan Bilang apa ke Lam Lam Kalau aku ke Ai Jan Mah ya Dari dulu Apa ya Puguhatnya Yang jelas Yang jelas Pengen Pengen ketemu Kayak partner Ngeband tuh Yang semangat Soalnya dari dulu Kadang-kadang kan Memang aku yang jadi Motor Yang lain tuh Nah jadi Kalau sekarang kan jadi tinggal Wah ayu Ayu Oke Udah ada yang kecut aja ya Kalau ke Lam Lam apa Pengen nyapain apa Kalau alam Lam Itu misalnya Alam Lam tuh sekarang lagi Males mixing Padahal alam lam tuh Menurut aku ya Ini mah menurut aku Ya Salah satu Mixing mastering yang Oke Nah sekarang Ah ayu Antong liur Tau gak kenapa Kartor usia juga Sekarang Tio Tio Ayo Tio Sampaikan Ayo Tio Ayo Ayo bisa Ayo bisa Yang apa dulu Yang melihat Ijan gimana Melihat Lam Lam gimana Oh kalau Kayak keluarga ma Ini mah kayak Mama Papa lah gitu Mama Papa Yang mana yang Mama Yang mana yang Papa Ini 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 paling Paling semangat Ini Papa Aku nih Si Papa Si Papa yang ngera duit Kalau Iya Ijan suka Orangnya Kayak Apa namanya Terstruktur lah Gitu ya Kalau telat sedikit Dia dimarahin Perfeksionis gak Tadi Kenapa Tadi Kenapa Tadi cerita dulu Jadi aku yang Aku yang kebawa-bawa kan Kalau aku tuh nungguin dia Gimana Gimana Aku mah udah Udah dari Siapa Pak kan menyebut aku Aku memanggil dia Abah Dia panggil aku Apa Pak gak jadi Bawa mobil Paket travel Oke Aku tuh Wah ini malem nih Dimarah kan malem Jadi biar langsung pulang Aku ngeusahain dulu Buat ada mobil Nah aku ada Nelfon istrinya Ca Si Tio Kasih tau Aku bawa mobil Oke Gak usah pake travel Udah janjian kan Kalau pake travel Kita berangkat jam 12 Hah Siap Iya Nyampe kan Nah ini Dia jam 12 Harusnya jam 12 Udah berangkat Ini gak ada Oke Gak ada Gak tau kemana Gak ada bawa juga Nah ini Terus kan memang kemarin Tadinya mau ke kantor dulu Kalau bawa mobil Karena ada Bawa Enggak Bawa enggak Ya mepet Mepet Nungguin dia lama Aijan aja di grup Ya ini udah mepet Kasian alam-lam Nungguin di kantor Katanya Jadi aku Luka mau bawa Semua Hal aku mah yang sering Ngengeten dia Kalau berangkat travel Aku yang bokingin Lama-lama maaf Udah Aku hampir 3 kali ya Hangus Oh ini tiket Udah dibayar Dia hanya telat Ketinggalan kan Gak bisa di refund Atau dipindah jam Ini jarang-jarang Curhat di on airin ya Ini gitu Lu gak akan nemuinin Silahkan Tio Apa Tadi udah Ijan Selam-lam apa Alam-lama Sering ngasih-ngasih Nasihat Petua Kayak gitu-gitu Petua soal apa Ya udah Jalanin aja Nanti juga Bakal ada balesannya Gitu Lebih bijak Kalau ayah Soal iya bener Ayah itu lebih bijak Nah sekarang Apa yang mau disampaikan Ke Ijan Ke lam-lam nih Misalnya Apa ya Apa Apa coba Apa Apa Bebas Ini kayak forum band ya Kalau meeting band ya Ajan Main drumnya Pas tempo ya Aku suka deg-degan Oh gitu Alah You power Tapi udah bagus banget Sekarang Jadi Ternyata Harus gak egois ya Jadi pemain drum Jadi selama 25 tahun Beneran pang-rock aja ya Pernah aku mah rekaman Gak pake metronom Serius Serius Pertama kali pake metronom Tiga panggung Tiga panggung hancur Tapi kesini-kesini Jadi aku mikir Gue gak apa-apa Gue yang Yang rada ribet dikit Tapi yang lain Jadinya gak ribet gitu Jatuhnya kan On track On tempo Baya lah orang Taktik-tuk Taktik-tuk Akhirnya jadi terbiasa Malah jadi pengen Terus pake metronom Malah nanti Kalau udah pake metronom Jadi Butuh banget Iya pas-pas Gak pake itu jadi kayak Aduh gimana ini gitu Saya dari 98 Udah pake metronom Dan sampai sekarang Jadi Tempake metronom Wah jir Udah tempake metronom Pantesan jelek Tadi lu ngedramnya Tapi kalau udah biasa Lama-lama teh Eh nempel nih Ada tempo sendiri ya Itulah Bersyukurnya itu sih Jadi ini tuh kayak ini ya Teman Mara ya Apa Kan kita kalau ngeliat orang tua kita Main whatsappnya Deket banget sama ini Nah itu tuh kayak gitu tuh Kan berarti Saprol sama ini ngeliat Gila ini gue nge-band sama orang tua Ini gitu-gitu Kalau gak deket jauh Jauh banget gitu ya Wah inilah Sesuatu banget nih Abis ini kita akan tantang Close head ya Karena Ya ini bisa dibilang Angkatan 90-an Kalau yang datang hari Kamis Kita tantang bahwa ini lagi 90-an Pasti dong Ini kan hari Kamis Kamis 90-an Kamis 90-an Abis ini ya teman Mara ya Nih Nyangka lah ya Teman Mara ya Pilihan seorang Lam-Lam tuh Stinky loh Ini harusnya Ditek Cocok Cocok banget Atau jangan-jangan nanti Akan bikin Kan ini kan semakin melanda ya Tempo semakin melanda Ceriga Ceriga akan ada ke arah sana Udah kita bikin lagu yang gitu aja Udah ada Udah ada Udah ada Tapi ya tadi Fun fact juga Ijan tadi bilang Bahwa ternyata Heroes musicalnya Musical heroes nya Lam-Lam tuh Pertama Stinky Base game Pokoknya lagu pop semua Oh ada Melayu juga ada gak tau Dewa doi doi Sangat Ari Lasso banget Oh Sekeras-kerasnya band Sekeras-kerasnya musik Yang pernah Yang masuk ke Ini nya Lam-Lam siapa Band Apple Band Apple Green Day Green Day enggak Enggak Justru Pas pertama dengertanya Liur Tapi mungkin enggak Kedepannya akan ada lagu yang Melo banget Atau Bukan melo loh Melo banget Mungkin enggak Mungkin aja Kenapa enggak Mungkin ada Sentuhan Cuman vokal sama piano aja Bisa jadi Bisa jadi Udah ada Udah ada deh Dulu juga Lagu closet tuh Kalau gak ada distorsi Pop sebenernya Iya bener Kalau gak ada distorsinya Dari kata-kata Dari Liriknya juga Lirik Tapi kalau misalnya Mau bikin lagu Wajib workshop Atau Hanya Seperti yang tadi dibilang Ah udah bikin aja Jadi nanti kita bahas bersama Wajib sih pertamanya ya Untuk workshop harus ya Pertamanya doang sih Pertamanya kita ketemu Nanti lama-lama Saprol bawa pulang Ntar Saprol kasih feel-feel nih Blablabla Ntar jadi Kita mula gitu udah nyatu Oh gitu Latihan dulu Iya Gak latihan dulu sih Langsung kita rekaman Justru latihannya Beres udah beres semua Baru kita latihanin Oh gitu Kalau hati-hati ini Kayak gitu juga Metodenya Sama metode Hati-hati ini Ini fresh Atau Atau Materi lama terus Eh gue ada lagu fresh Nah jadi Untuk lagu hati-hati ini Sebenernya itu Diminta label Awalnya Oke kloset ini kan 25 tahun nih Coba kalian bikin Anthem ya Suruh bikin anthem Jadi buat Buat single lepas aja Oke Ngerayain 25 tahun Nah setelah kita garap Terus labelnya ngedenger Terus mereka bilang Aduh Oke juga nih sayang Kalau buat anthem katanya Ya udah di treatment single aja Gitu Nah padahal sebelum Udah ada buat single sebelum Lagu hati-hati ini Udah ada Cuman jadi lompat ke Lagu ini dulu Kalau tadi bilang udah ada Berarti sebenernya udah ada Beberapa peluru yang bakal Nanti release lagi Alhamdulillah Kalau peluru sih Ya itu udah ada Sebenernya Tinggal ditembakin ya Bahan bakarnya udah cukup banget Apalagi ngeliat teman marah Nyadar gak sih Kang Tom mungkin Nyadar gak kan Kenapa Kayaknya sampai akhir tahun ini Jumat Sabtu, Minggu Sampai akhir tahun ini tuh Musik semua tuh Iya Konfer musik semua tuh Padones, besta Semuanya Besta, boros, segala macam Kalau liat jadual anak-anak band Liat jadualnya Wih Sampai Maret loh Kok liat jadual anak band lagi Band lain Band lain Band saya sedih Sedih Kita ada kejutan juga loh Nanti kita bakal Collab sama Angga Chandra Itu udah beres Video klip Single nya udah beres Galamnya udah beres Tinggal rilis Tinggal rilis Tadinya mau itu dulu Cuman kayaknya Angga Chandra sibukan ya Konser-konser Akhirnya Itu lagunya mellow banget dia Tapi nanti dijadiin versi kloset Yang Semua Demi Kamu Semua Demi Kamu Oh, Semua Demi Kamunya Angga Chandra Akan dibikin versi kloset Nah gimana tuh ya Udah jadi itu Udah jadi Semuanya Oke, kita tunggu aja ya Berarti tinggal rilis lah Tinggal rilis Tinggal nunggu ini dulu sih Teman-teman kloset ini 2022 tinggal 2 bulan lagi Boleh gak sih kita nanya 2023 akan ada apa 26 tahun tuh kloset Di 2023 2023 kita belum berpikir jauh sampai sana ya Tapi sekarang kita terus berkarya aja lah Terus berkarya aja gitu Terus produktif Karena penyakit anak band Kalau kita banyak off air Lupa rekaman Betul Makanya dari sekarang Kita udah kumpulin Kita udah nabung segala macem Untuk mini album lah Minimal ya Mini album ya Dan gak pernah tau Siapa tau Di lagu-lagu yang dibuat Dibuat-dibuat Tiba-tiba ada yang Dar Itu Gak pernah ada yang tau Jadi rencananya Karena kejauhan dari nostalgia Ke ini tuh Satu tahun lebih Jadi sekarang kita minta Ya kita minta lah Setidaknya kita 2 bulan sekali Kita buat single gitu Nah iya Si Leman Justru kita yang minta ke labelnya Iya Gak apa-apa Nostalgia yang diajak Video klipnya MD kita Kita ya MD kita jadi modus MD Bandung Squad semua Sebenernya itu Itu bagus Itu bagian dari sedikit modus Promo biar radio naik semua Airplaynya bagus Nanti mungkin di hati-hati ini Penyiar sebandung mungkin ya Boleh Tapi yang cantik-cantik aja Tapi yang cantik-cantik aja Saya akan bikin diri saya yang cantik Tapi video klipnya udah ada Boleh dilihat Hati-hati ini udah ada Oh udah Hati-hati ini udah ada Langsung Terdekat Terdekat main dimana Kloset Terdekat kita bakalan promo dulu Mungkin promo-promo Tanggal 13 ada promo TV digital 16 ada Di Bandung 17 sampai 20 Kita promo Jawa Barat Radio 21 ada di Bandung Info BDG 2 Ya sekitaran gitu 20-an 20-an ada 29 kita Ada offer Udah mulai pada 29 offer Bandung Dua kali Terus 30 Medan Bener Sampai ke Medan Karena aku yang selalu ngingetin Ini terus aku Yang lain produksi ini Ya itu lah Terbentuk seperti itu Kalau mereka bermusik Aku gak pernah masuk ke studio Sekalinya masuk Kayak Anjir gue ngacauin Gue keluar aja Main Pasti ini A lapar Oke Langsung orang go food Gitu aja kerjaannya Tapi memang harus ada yang begitu Mama dipanggilnya Yang bawelnya Kalau di Titans Anda ya? Enggak juga Bareng-bareng Di antara panggung itu Bantu band Pembuka Titans kok Legend gila Yang ada juga Kita pembuka nya Titan Yang usianya lebih lama Kayaknya cuma gue doang Gue yang berani Kepencandain Terus dia gak marah Siapa bilang Dia marah Dari hari pertama Gue siaran sama dia Gue Starfuck Gila nih orang Yang gue liat di tank Terus gue bercandain aja Oke Ada pesan-pesan gak Untuk close friends Se-Indonesia Untuk close friends Indonesia Terima kasih lah Karena kalian juga Kita berkarya lagi Gitu Dari kalian dulu SMP Kita kenal Sekarang kalian udah bawa anak Udah Bisa beli merchandise kita Sepuluh Kalau sekarang Kalau dulu tuh nabung dulu Salah satunya ada di luar Itu ada Dutong Dutong itu tuh Kita tahu dari SMP-nya Dan sekarang dia udah kerjaan Satu lagi ada Dika Mana Dika? Ada Dika Dari sekarang di Pertamina Oke Di Pertamina Palembang ya Jadi Dika tuh sekarang udah kayak yang Oke close friends gue pegang ajanya Silahkan nanti close friends bakalan di Manage segala macem Jadi aku Dan yang luar biasanya lagi Lama-lama masuk nih Di reunien Ada dong tiba-tiba grup close friends reunien Serius? Yang dulu-dulu Yang muncul Yang tiba-tiba udah berkeluarga Iya muncul disitu Sampai sekarang gitu Dan mereka pemanage sendiri gitu Oke Kalau misalnya close friends sendiri Pengen ketemu atau apa Informasinya dimana? Instagram-nya Facebook, Twitter atau apa? Oh boleh Instagram close-in official Twitter gak ada ya Kita ya Boleh di ijan close-in aja Kalau Twitter Sama Youtube-nya Close-in official TikTok-nya close-in official TikTok udah ada Baru sih sebenernya Gak ada Mereka ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Paling cuma manggung-manggung Tapi kalau emang itu bisa jadi viewer banyak Gak apa-apa Iya Gak gitu Vewer banyak terus bisa nge-live Ada yang nyawer Lumayan loh Terus gak lama udah nyawer Malemnya jualan Ayo siapa yang mulai Kita udah mulai jualan ya Ada satu sponsor Magma namanya Ya kita kan brand ambasador Jadi kita kalau misalnya 10-10 Acara 11-11 kan ada kan Iya Kita yang jualan Ini ada merchandise close hat Sambil nunjukin belahan dada juga ya Iya dikit-dikit Begini tapi kesebelah Aduh Aduh Seneng banget nih malam ini ya Ulang tahun kita 54 Ucapin dong buat kita apa nih Harapan ini 54 men 54 Kok perak? Hah? Kok perak? Kan emas harus jadi 50 Oh iya Udah yang 50 kemarin emas Jadi balik lagi perak Perak emas Perak berang lagi Warna balut sesuai rating Sekarang ratingnya lagi pelan Ya pokoknya selamat ulang tahun Mara Ini udah jadi salah satu radio regen dong Di Indonesia Terus-terusan aja berkaya Terus berkembang Kalau butuh penyiar gue siap Nah Cantah Gini kayak gini Baru selesai dari radio tetangga Radionya yang selesai Kayak gini Soalnya radionya tadinya disini Selanjutnya tinggal set Emang boleh disebutin? Jalannya disebut radio Sebutin dong? Jangan Aduh ya teman Mara Hati-hati ini dan banyak banget Disini tuh lagu close head ya Nostalgia masuk juga Silahkan di request Ah kalau close friend mah Gak usah disuruh request Tapi kalau mau request Boleh di whatsapp kita Dekos 811 24 1067 Atau DM aja IG kita Di at Mara FM BDG ya Terima kasih banyak Terima kasih sama-sama Iyan Tio Sampro Lam Lam Terima kasih banyak Sukses lanjar promonya Dan nanti ada Jadwal tur ke Medan segala ya Medan Close friend Medan ada ya? Ada lah Semua kota mereka Ada ada disana Close friend Gultom namanya disitu Horus banget Eh tapi gue Tadi pagi dipolo close friend Jogja tuh gara-gara Oh ya 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 Itu padahal Kor friend Jogja Sunda Semoga dekat Oh ya Tadi nya Sunda Sebenernya garis miring Gedia Sama kapatihan Dikit lah Aduh ya teman karak Terima kasih banyak Semuanya udah dengerin Seru banget nih Rangkaian hari ini ya Pecah pecah Saya temennya TomTom The Titans Saya temennya Ian Karloh Bersama pipi yang bertugas Denny Deboy Kita pamit dulu Tapi teman Mara Kita mau dilantunkan dulu nih lagu-lagu merdu sebelum tidur ya This is close head Close head Hati-hati ini Mangga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton